Jagad dunia sekarang ini lagi sibuk Gara-gara sosialita gadungan dari Indonesia Azura Luna Mangun Harjono Mantap banget Sampai-sampai apa Dia banyak makan oleh keluarga Jobbid Luar biasa kan? Gitu loh Si Azura ini bisa sampai Apa? Mengaku putri kerajaan Temannya kaya raya semua Yang ujungnya penipu So saya tertarik untuk membahas Natal chat Si Azunai Azura ini Kok bisa begitu ya orangnya Jadi ayo kita coba lihat Natal chatnya Yang kalau dari video ini kita bisa dapat tuh Tanggal 27 Oktober 78 di Jawa Timur Nama hasilnya Ungjang Windy Palupi Oke teman-teman Inilah Natal chat daripada si Azura Jujur aja saya penasaran sekali Saya sampai membuat Natal chatnya itu dari berbagai bidang disiplin ilmu Saya menggunakan Vedic Saya menggunakan Western Astrology yang dua model berbeda Saya menggunakan Human Design Dan kemudian saya menggunakan Pace based on Astrologi Cina Wah Kalau teman-teman yang sudah mengerti yang sudah belajar Astrologi Melihat chat ini Teman-teman memang akan terkagum-kagum Ya memang Chat ini langsung terlihat Sebagai chat seorang penipu Wah aduh Saya bisa langsung ngomong ketawa nih Penipu Kenapa? Ya kan? Kok bisa penipu? Kok bisa ini? Ya udah Saya gak terlalu menjelaskan detail perhitungannya saya Saya jelasin itu kan di grup tele saya Supaya teman-teman tahu kenapa saya ngomong chatnya penipu Kemudian juga saya ada bahas di grup WA saya Ini loh Kenapa dia disebut seorang penipu Belum lagi Kalau kita melihat dari Human Designnya Ya Apa sih yang menarik dari Human Design ini? Bahwa dari sisi Human Design Dia harus banyak Bertemu orang Semakin banyak ketemu orang Semakin ketemu orang penggede-penggede Semakin duitnya akan berkobar Nah Kalau kita melihat dari sisi Vedic Kita lihat lagi Oh iya Saya mengerti Kenapa dia bisa begitu Karena astrologi itu saling melengkapi Belum lagi kalau kita melihat dari sisi astrologi Western Ya teman-teman yang belajar ya Sudah kelihatan lah gitu loh Bahwa di Western ini Nah baik Vedic Western atau Human Design Harusnya menggunakan jam lahir Tapi Azurani gak punya jam lahir Gak apa-apa Kita bisa dibuat kok Kita tetap bisa menganalisa Walaupun seseorang itu tanpa jam lahir Memang cuma kurang spesifik Ya Nah Karena kenapa Yang menggunakan Yang benar-benar Tuls Yang tanpa menggunakan jam lahir Tapi kita bisa membaca dengan lebih detail Itu adalah Pace Jadi dari Pace ini Digabung dengan Vedic Digabung dengan Apa Western Digabung dengan Human Dan lain-lain lagi Gitu loh Cuma saya tidak Di sini Saya tidak taruh Di sini Makanya Saya tahu Iya benar Memang ini penipu Hal yang sama Kalau teman-teman Atau klien saya Bertanya Kepada saya pun Biasanya Para big boss Begitu ya Tanyanya gak macam-macam Kalau dia tanya seseorang Pertanyaan cuma masalah Gak gue nadi Saya mau kerjasama Dengan orang ini Atau orang ini Mau saya jadi Anak buah saya Atau apapun Biasanya cuma Tiga pertanyaan Pertanyaannya Memang Saya bisa percaya gak Dengan orang ini Pertanyaan pertama itu Sangat-sangat fatal Saya bisa percaya gak Dengan orang ini Nah kita Saya harus menjawab Bahwa orang ini Penipu Atau bisa dipercaya Atau seperti apa Nah kalau Kita gagal Memberikan nasihat Begitu Dan akhirnya Si boss ini Tertipu Kemana Muka saya Ditaruh Kemudian Ya Reputasi saya Juga jatuh dong Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Yang biasa diajukan Nama boss Saya cocok gak Dengan dia Oh Pertanyaan ketiga lagi Apakah orang ini Tulang kaya Atau tulang miskin Cuma tiga pertanyaan Saja Dengan boss Begitu Apakah Dengan tiga pertanyaan Ini Mereka cuman Membayar Satu juta Dua juta Tiga juta Lima juta No Karena kenapa Keputusan yang penting Disitu Buat para boss Mereka cuman perlu Tahu yang paling Krusial Saya pernah Ketemu orang Yang cuman nanya Dia pintar Dia Orang itu pintar Orang itu Semua oke Cuman saya tidak Mau berbisnis Sama dia Kenapa Karena saya tidak Percaya dengan dia Wow Hanya dengan begitu Semua bisnis Hilang Hal yang sama Saya melihat Si Azura ini Juga begitu Saya tidak Menceritakan detail Jadi buat teman-teman Yang sudah belajar Monggo Silahkan analisa Kenapa saya menyebut Si Azura ini Emang Catnya Emang cat Tukang pipu Oke teman-teman Sampai disitu Ketemu saya lagi Pada kasus-kasus Selanjutnya Buat teman-teman Silahkan like Share Subscribe Video saya ini Baik yang ada di youtube Maupun di instagram Dan kalau teman-teman Tertarik juga silahkan Bergabung di grup saya Di grup telegram saya Kita akan banyak Membahas kasus-kasus Buat cerita Lebih detail Daripada di video Kita belajar Kita coba belajar Untuk mengerti Apa itu astrologi Dan bagaimana Manfaat astrologi itu Buat kita Kalau dari sisi saya Saya bilang bahwa Enggak rugi Saya belajar astrologi Karena kenapa Salah satu guru saya bilang Astrologi adalah tools Yang diberikan oleh Tuhan Supaya kita bisa Selarasikan Alam semesta Oke teman-teman Sampai jumpa Di video-video Berikutnya Bye Bye